Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar mengenai learning style atau biasa kita sebut dengan gaya belajar Nah sebelumnya perkenalkan, nama saya Asmara Yifan Asuklah Terlebih dahulu, yaitu pengertian dari gaya belajar itu sendiri apa sih? Gaya belajar itu sendiri merupakan cara dalam menerima stimulus, kemudian diolah, kemudian mengingatnya, dan selanjutnya menerapkan stimulus tersebut dengan lebih mudah Nah salah satu contoh, ketika akan diadakan ujian, siswa diberikan waktu 10 menit untuk mempelajari materi Kemudian beberapa siswa akan langsung membuka buku dan membacanya Namun beberapa siswa yang lain akan meminta siswa yang lain untuk membacanya dengan bersuara Agar si siswa ini yang meminta ini dia bisa mendengarkan isi materi yang dibaca oleh temannya tadi Nah hal ini menjadi salah satu contoh bahwa gaya belajar siswa berbeda Ada yang akan lebih mudah menerima materi dengan melihat tulisan dan satunya lebih mudah menerima materi dengan mendengar Nah selanjutnya apa sih pentingnya mengetahui gaya belajar itu? Gaya belajar itu penting gitu Nah bagi seorang guru, agar bagi seorang guru dengan kita itu mengetahui gaya belajar siswa Maka kita dapat memberikan, kita dapat memfasilitasi pembelajaran di dalam kelas Sesuai dengan gaya belajar yang disukai oleh siswa Nah sedangkan bagi siswa itu sendiri ketika siswa itu sudah mengetahui gaya belajar mereka Maka siswa diharapkan dapat menyerap informasi atau pembelajaran dengan lebih maksimal bergantung pada pembelajaran Sesuai dengan gaya belajar siswa Nah kemudian ada macam-macam gaya belajar Nah yang pertama ada gaya belajar visual Nah orang-orang dengan gaya belajar visual ini biasanya dia akan lebih mudah menyerap informasi atau materi Ketika orang yang menjelaskan ini misalkan si siswa ini akan lebih mudah menyerap materi dari gurunya Ketika gurunya ini menjelaskan dengan menggunakan body language atau menggunakan gerakan-gerakan tubuh Nah kemudian siswa dengan gaya belajar visual ini dia akan lebih suka membaca buku atau membaca majalah Yang dimana dia dapat melihat tulisan-tulisan yang ada di dalam buku atau majalah Melihat buku-buku, melihat tulisan, melihat gambar-gambar, melihat grafik atau diagram Kemudian dia akan lebih suka menuliskan secara mind mapping daripada dia menuliskan secara deskriptif Nah siswa dengan gaya belajar visual ini juga dia akan sangat menyukai komputer Karena di dalam komputer ini kan berwarna-warni isinya kan dengan tulisan-tulisan yang bermacam-macam Dan berwarna-warna gitu flow chart termasuk kemudian highlighting Nah misalkan siswa dengan gaya belajar visual ini dia membaca buku Nah dia akan meng-highlight atau mewarnai kalimat-kalimat yang dianggapnya penting Dengan menggunakan misalkan dengan menggunakan stabilo Nah biasanya pula siswa dengan gaya belajar visual ini tidak memiliki stabilo hanya satu Tapi dia memiliki beberapa warna stabilo misalkan ada warna kuning, hijau, biru gitu Karena dia sangat menyukai warna waterna yang menarik Nah oke selanjutnya yang Ada gaya belajar auditory Nah gaya belajar auditory ini gaya belajar menggunakan pendengaran Yakni menggunakan indera telinga Kalau misalkan visual tadi dengan melihat dengan menggunakan indera mata Maka pada gaya belajar auditory ini dia menggunakan telinga atau indera pendengaran Nah orang-orang dengan gaya belajar auditory ini biasanya ketika menjelaskan atau ketika menyampaikan sesuatu Dia akan suaranya ini jelas, intonasinya tepat dan terarah serta bertenaga Nah kemudian dia membacanya dengan keras Misalkan si auditory ini ketika membaca buku Dia akan membaca buku itu dengan suara yang keras Karena apa? Agar telinganya ini ketika dia membaca itu bisa mendengarkan apa yang dibacanya Sebagai pembicara tamu Kemudian dia juga menyukai sesi tanya jawab Kenapa? Karena di dalam sesi tanya jawab ini Terdapat penyampaian ya Dia dapat menyampaikan apa yang ada Apa yang diunek-uneknya Sehingga dia juga bisa mendengarkan apa yang dia katakan Kemudian dia juga bisa mendengarkan penyampaian dari lawan bicaranya juga Jadi dia suka menyukai dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat diskursinya Nah belajar dengan mendengarkan atau menyampaikan informasi Kemudian yang ketiga Yaitu gaya belajar kinestetik Nah orang-orang dengan gaya belajar kinestetik ini Dia akan lebih suka dengan gerakan-gerakan tubuhnya Nah dia akan sangat menyukai kegiatan-kegiatan yang melibatkan fisiknya Nah biasanya orang-orang dengan gaya belajar kinestetik ini Dia akan sangat menyukai pelajaran olahraga Karena di dalam olahraga itu kan full Maksudnya hampir 80% praktik daripada teorinya Kalau di mata pelajaran olahraga Nah orang-orang dengan gaya belajar kinestetik ini Dia sangat menyukai praktik Misalkan dalam pelajaran biologi Tapi secara teori dia kurang bisa memahami teori tersebut Tapi begitu dia langsung disuruh untuk praktik Akhirnya dia bisa memahami yang dimaksud dari materi tersebut Kemudian anak dengan gaya belajar kinestetik ini Biasanya ketika di dalam kelas Dia akan lebih kecil kepada teman-temannya Karena dia suka berjalan-jalan Jadi dia suka di dalam kelas Misalkan ketika dia menghafal Dia tuh bisa sampai berjalan-jalan Atau misalkan dengan menggunakan gerakan-gerakan tangan Di mejanya Misalkan dengan mengetuk-metuk meja Nah ini adalah gaya-gaya belajar Anak kinestetik Nah ini menggunakan gerakan tubuh Untuk menjelaskan sesuatu Nah ketika dia berbicara Dia akan menyampaikan sesuatu itu Dengan body language tadi Dengan gerakan-gerakan tubuhnya Nah oke Dari penjelasan ini Kira-kira teman-teman sudah memahami belum Berkaitan dengan gaya belajar teman-teman sendiri Oke Jangan lupa untuk komen di bawah ya Silahkan komen untuk gaya belajar kalian Dan pengalaman kalian dalam Mengetahui gaya belajar kalian Sekian untuk video kali ini Sekian untuk Pemakaran materi kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh